Oke, sekarang kita start dari sebelah sisi sini dulu. Nah, untuk tiap hydrogen mungkin ada yang beda-beda. Kalau di sini kita tinggal baca namanya aja. Di sini ada abrasion, ultrasound, scrubber. Nah, tapi untuk hydrogen yang lain mungkin ada gambarnya. Jadi itu tinggal disesuaiin aja. Sama dari kabel dan soketnya. Bisa dilihat, di sini ada soketnya beda-beda. Jadi di sini ada yang 4, lalu di sini ada yang 6. Jadi tinggal disesuaiin, tiap itu beda-beda. Nah, kita start dari yang ultrasound dulu. Jadi di bagian sini kita pasang ultrasound. Nah, ini kita sesuaiin. Di sini ada 6 lubangnya, sama ada cekukan kayak gini. Nah, tinggal kita sesuaiin di sini. Lalu kita kencengin. Nah, kalau udah kita ke scrubber. Nah, yang scrubber itu dia ada 4 soketnya. Jadi tinggal kita masukin lagi. Terus kita kencengin. Nah, yang terakhir ada abrasion yang vakum komedo. Itu dia soketnya kayak gini. Sama ada sisi yang soket kayak gini. Jadi dia nggak perlu diputar, tinggal kita masukin aja. Oke, sekarang kita ke sisi sebelahnya. Di sini ada coat atau hammer cool, lalu ada RF, sama ada spray. Kita start dari yang hammer cool dulu. Ini untuk soketnya. Tinggal kita masukin aja. Lalu kita kencengin. Selanjutnya ada yang RF. Nah, ini tinggal kita sesuaiin lagi. Lalu kita kencengin. Nah, yang terakhir itu ada untuk oksispray. Untuk handle-nya dia sama kayak untuk vakum komedo. Nah, yang terakhir jangan lupa kita pasang kabel power-nya. Itu ada di sebelah sini. Oke, sekarang kita mulai cara pakai-nya. Di sini ada 3 tabung. A, B, dan C. Dan di belakang itu ada tabung keempat. Itu yang D. Oke, itu untuk H2O2. Nah, untuk cara pengisian airnya. Ini kita tekan tombol yang hijau sini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, tinggal kita isi serumnya. Oke, nah untuk yang tabung A ini kita isinya dengan serum dari Alka Care. Serum Hydra. Dia untuk semua jenis kulit, all skin type. Fungsinya untuk deep cleansing juga. Dan juga sama untuk menghilangkan sel kulit mati. Nah, untuk pemakaiannya bisa kurang lebih sekitar 100 ml untuk satu pasien. Oke, nah segini sudah cukup. Tinggal kita tutup. Lalu kita masukkan lagi. Tinggal di tekan ke atas saja. Jadi, nggak usah dipencet lagi ininya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengisian yang tabung B dan C ini, tabung B bisa diisi dengan serum yang fungsinya untuk oil control atau berjerawat dan berkomedo. Tabung C bisa diisi oleh air hangat atau NHL yang sebagai pembersih untuk selangnya. Nah, untuk yang terakhir ada tabung D, itu isinya H2O2. Nah, untuk cara isinya tinggal kita puter. Lalu kita isi airnya dengan air mineral. Nah, ketika sudah diisi, bisa tinggal kita masukin lagi. Kita puter. Nah, ketika sudah diisi, untuk yang H2O2-nya, yang sebelahnya ini, ini adalah tabung pembuangan. Jadi, setelah kita melakukan treatment vakum komedo, semua serum atau kotoran itu akan masuk ke tabung yang sebelah sini. Nah, untuk tabung pembuangan yang ini, dia jangan sampai didiamkan, sampai penuh. Nanti akan bermasalah di alatnya. Entah itu ada sensor di layar, atau jadi nggak berfungsi. Oke, setelah kabel powernya disambungkan ke stop kontak, tinggal kita nyalakan tombol on-off yang merah di sebelah sini. Oke, jadi setelah kita tekan tombol yang warna merah, itu layarnya akan muncul seperti ini. Tinggal kita tekan saja. Seperti itu. Oke, nanti setelah kita pencet, interface-nya akan seperti ini, menunya. Nah, lalu di sini, untuk step-nya, biasanya kita pakai di hydra-nya dulu, atau vakum suction-nya dulu. Tinggal kita pencet di bagian dermabrasi. Nah, untuk vakum-nya sendiri, itu nanti ada setting-annya. Setting-annya, semua ada di tombol bagian depan. Di sini ada water. Water itu untuk serum-nya. Jadi si serum-nya mau keluar seberapa banyak saat kita pengerjaan treatment-nya. Biasanya kalau aku pakainya di minimal, kurang lebih di tengah-tengah minimal, sama di tengah-tengah water. Seperempatnya. Jadi segitu, oke. Nah, lalu tabung-nya sendiri, nanti kita tinggal pilih. Misalkan, kan tadi ada serum-nya, ada tiga varian. Ada yang untuk tabung A, yang untuk kusam dan kering, B untuk berjerawat, dan lain-lain. Nah, nanti tinggal dipilih aja. Misalkan, untuk pasien yang datang berjerawat. Jadi kita tinggal pilih yang tabung B. Nah, di sini ada tulisan select. Ini kita tinggal putar ke B. Nah, kayak gini. Jadi B-nya di gambar select ini. Oke. Sebelah kanan ini, dia ada air. Air itu tekanan suction-nya. Nah, jadi kalau misalkan kita maksimalin, daya sedot-nya akan semakin tinggi. Nah, biasanya kalau untuk hydra vacuum-nya sendiri sih, pakainya di setengah aja. Nggak usah terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi, nanti dia bisa jadi air item kulitnya. Oke. Nah, lanjut. Nah, itu untuk pemakaian si hydra-nya. Nah, setelah itu baru kita, setelah hydra baru ke scrubber. Untuk scrubber-nya, ini nanti tinggal atur di bagian sini. Jadi dia ada intensitasnya. Maksimal bisa sampai 10. Mulainya dari 5 dulu aja. Lalu kita tinggal pencet di sini. Setelah itu nanti di sini, di handle-nya, itu ada dua lempengan besi kayak gini. Itu harus kita pegang pakai tangan. Jadi harus kontak ke kulit. Dua-duanya. Oke. Nah, dia akan hidup seperti ini. Nah, lanjut. Setelah scrubber, baru kita pakai detox-nya atau ultrasound-nya. Nah, sama aja. Ultrason juga aturnya dari sini, intensitasnya. Maksimal juga di 10. Ini pakenya di 5 dulu aja. Oh, tinggal start. Nah, ini nanti pengerjanya tinggal rotasi aja. Kayak gini. Menggunakan krim detox boleh. Buat penetrasi serum juga boleh. Oke. Nah, lanjut. Setelah ultrasound, baru kita pakai RF-nya untuk pengencangan atau membuka pori-porinya juga gak apa-apa. Buat masukin serum-nya nih nanti. Nah, caranya di sini dia ada menu RF. Kalau untuk RF-nya sendiri, dia maksimal bisa sampai di 20. Nah, kalau untuk mulainya sendiri, pakenya di 12 atau mau di 10 dulu juga gak apa-apa. Oke, kalau tinggal dipencet kayak gini. Nah, ini sama juga. Rotasinya boleh putar seperti ini atau nanti boleh gerakannya diangkat ke arah kelinga gitu, oke. Nah, di sini kan dia ada RGB-nya juga. Di RF-nya ada PDT-nya nih. Jadi, bisa dipencet. Poton, gambar poton ini. Tulisan poton. Nah, ini bisa kita ganti ke green, ke R, terus blue. Sesuaiin aja. Sama kebutuhan pasiennya, kulitnya. Oke. Lanjut. Setelah itu baru kita pakai spray-nya. On-off aja. Tinggal kita pencet dari sini bisa. Atau mau dari sini juga bisa. Nah, nanti dia dapet tabung. Itu untuk ngisi serum-nya. Nah, si serum-nya itu nanti taruh di tabung kaca seperti ini. Diisi di sini. Nah, lebih seperti ini. Lalu hadapnya seperti ini ya. Jadi, tabungnya nanti ke bawah, baru kita hidupin. Nah, ini akan keluar si serum-nya nanti. Oke. Serata mungkin, tapi jangan sampai terlalu banjir nanti di wajahnya. Nah, lebih kayak gitu. Nah, nanti setelah spray selesai, baru kita pakai colt-nya. Nah, colt ini nanti fungsinya untuk merilaksasikan kulit. Jadi, setelah kita vakum, terus kita RF, biasanya dia akan eritem atau kemerahan. Habis pori-porinya juga membesar. Nah, makanya kita kecilin lagi dengan menggunakan hammer colt ini. Oke. Nah, kurang lebihnya sih kayak gitu. Nanti tinggal, waktunya sendiri tinggal diajak sama sesuai kliniknya masing-masing. Oke. Oke.